Halo guys, halo ade-ade. Video kali ini kita akan membahas tentang soal-soal UTBK Biologi. Tapi sebelum ke video pembahasannya, jangan lupa di subscribe dulu ya, supaya channel ini bisa berkembang. Oke, kita mulai saja dari video ini. Kita akan membahas soal-soal UTBK Biologi untuk persiapan tahun 2021. Jadi kita akan membahas soal-soalnya saja ya. Oke, langsung saja ke soal pertama. Kinerja enzim tidak dipengaruhi oleh A. Konsentrasi subtrat B. pH C. Suhu D. Konsentrasi enzim E. Ukuran sel Kira-kira jawabannya yang mana? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Jadi, enzim ini sebagai BK terisator, itu kerjanya akan dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Yang pertama ada konsentrasi enzim. Jadi, konsentrasi ini akan berpengaruh terhadap kerja enzim otomatis ya. Jadi kalau konsentrasinya tinggi, otomatis kerjanya akan lebih cepat dibandingkan dengan konsentrasi yang lebih rendah. Begitu dibuka dengan konsentrasi subtrat. Jadi kalau konsentrasinya terlalu banyak, terlalu tinggi, sedangkan enzimnya sedikit, dia akan lebih lama kerjanya ya. Kemudian pH. pH ini juga berpengaruh terhadap kerja enzim. Jadi ada beberapa enzim yang memang optimal pada pH asam. Ada juga yang basah, ada juga yang buffer ya. Kemudian suhu. Nah, suhu ini enzim punya suhu optimal ya. Jadi ada suhu optimalnya, kisaran 30 sampai 30 tujuan ya. Kemudian dia kalau suhunya di atas itu, dia akan mulai melambat, bahkan akan berhenti ya. Karena enzim ini kan strukturnya protein. Dia ini kalau terlalu kena panas ya, dia akan mengalami detentrasi ya. Jadi strukturnya rusak sehingga kerja enzim ini juga akan berpengaruh ya, terpengaruh. Kemudian yang berikutnya ada inhibitor. Jadi ada zat penghambat. Jadi zat penghambat ini mempengaruhi kerja enzim. Jadi kalau ada zat penghambat, kerja enzim bakal terhambat. Oke, jadi itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi di sini yang tidak dipengaruhi ya, berarti yang bukan adalah yang E, ukuran sah. Oke, berikutnya soal kedua. Pernyataan yang tepat mengenai kegerabatan hewan dan istilahnya adalah, ini adalah kegerabatan hewan yang ada pohon filogenik ya. A, kelompok D dan E, monofiletik. B, kelompok E dan G, parafiletik. C, kelompok GH, polifiletik. D, kelompok H dan C, filogenetik. E, kelompok I dan K, kladistik. Kira-kira jawabannya mana? Oke ya, kita bahas bersama-sama ya. Jadi sebelum kita bisa menjawab, kita harus tahu dulu ya filogenetiknya, pohon filogenetik itu apa istilahnya ya. Jadi ini merupakan diagram percabangan yang menunjukkan hubungan evolusi antara berbagai spesies makhluk hidup berdasarkan kemiripan dan perbedaan karakter fisik atau genetik mereka. Jadi itu definisi dari pohon filogenetik. Nah ini ada tiga jenis ya. Ada monofiletik, yaitu mengandung luhur dari semua keturunannya. Jadi yang ini nih. Kemudian ada polifiletik, jadi berisi segala macam organisme tanpa nenek moyang yang sama baru-baru ini. Jadi yang tanpa nenek moyang yang sama ya. Kemudian atau para fileti berisi leluhur tetapi hanya beberapa keturunannya saja. Jadi ini contohnya ya. Oke, jadi di soal kedua ini pernyataan yang tepat itu yang A, kelompok DNA E termasuknya monofiletik. Oke, berikutnya soal ketiga. Setelah telovase 1 meiosis, susunan kromosom setiap sel anakan adalah A, haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 1 kromatid tunggal B, diploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 1 kromatid tunggal C, haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid D, diploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari 2 kromatid E-tetraploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari dua kromatik. Kira-kira jawabannya yang mana nih? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Setelah telah fase 1, itu susunan kromosom anakan adalah haploid. Jadi, sebenarnya pemulai ada perubahan kromosom dari diploid menjadi haploid itu di anafase ya. Jadi, di anafase 1 sudah mulai ada perubahan. Nah, telah fase ini kan tahapan setelah anafase. So, otomatis dia juga akan haploid. Nah, tapi susunan kromosomnya itu dua kromatiknya dengan susunan dua kromatik. Jadi, ingat-ingat aja, telah fase 1 itu susunannya itu dua kromatik, dia haploid. Nanti kalau telah fase 2-nya berarti haploid dengan susunannya satu kromatik. Oke, gitu aja ya. Jadi, soal yang ketiga jawabannya yang C, haploid dengan kromosom masing-masing tersusun dari dua kromatik. Berikutnya, soal keempat. Alel letal, alel ganda, dan intermediate adalah beberapa contoh dari penyimpangan semua hukum medal. Penyimpangan tersebut dinyatakan semua karena A, jumlah rasio genotip hasil persilangan pada ketiga penyimpangan tersebut tetap. B, jumlah rasio genotip hasil persilangan pada ketiga penyimpangan tersebut tetap. C, penyumblahan rasio genotip-penyimpangan pada setiap penyimpangan selalu berbeda. D, penyimpangan hanya terjadi pada penyimpangan, bukan pada perilaku alel pada meiosis. A, penyimpangan hanya terjadi pada tingkat alel saja, bukan pada tingkat gen. Kira-kira yang mana nih ya? Oke ya, langsung kita bahas bersama-sama ya. Oke, jadi kealel galetal, alel ganda, dan intermediate ini adalah beberapa contoh penyimpangan semua hukum medal. Disebut demikian karena penyimpangan hanya terjadi pada penentuan fenotip saja. Sedangkan pada proses pembentukan gametnya ya, pada saat meiosis, perilaku alelnya sama saja dengan hukum medal. Jadi secara prinsip itu sama, prosesnya sama, mekanisme sama, tetapi penentuan fenotipnya beda. Itu disebut dengan penyimpangan semua hukum medal. Jadi jawabannya yang D, penyimpangan hanya terjadi pada fenotip, bukan pada perilaku alel pada saat meiosisnya. Oke, berikutnya, soal kelima. Organ-organ pada gambar di atas merupakan salah satu petunjuk adanya proses evolusi organ-organ tersebut termasuk ke dalam organ. Maksudnya ini gambarnya nih ya. Ini maksudnya apa nih? Oke, yang A modifikasi, B homolog, C vesitigal, vesitigal, dirudimenter, atau E analog. Kira-kira yang mana nih? Oke, kita bahas bersama-sama ya. Nah, jadi kalau dilihat dari gambarnya, ini tangan depan manusia, kaki depan kucing, ini sirip ikan paus, dan juga ini kesahipan lawar. Nah, kalau dilihat dari bentuk dasar tulangnya itu sama sebenarnya ya. Cuman beda fungsi nih. Nah, ini disebutnya adalah homolog. Oke, jadi homolog itu mempunyai bentuk dasar yang sama, tetapi mempunyai fungsi yang berbeda. Jadi disebutnya homolog. Jadi yang soal kelima, jawabannya yang B, homolog. Berikutnya, soal keenam ya. Pernyataan yang tidak benar dalam kaitannya dengan pertukaran oksigen dan karbonoksida pada sistem pernafasan adalah, ini sudah ada jawabannya ya. Jadi A, peristiwa pertukaran oksigen dan karbonoksida dalam kapiler terjadi secara osmosis. Jadi yang ini benar-benarnya. Jadi yang disebut ini, yang tidak benar itu adalah seharusnya difusi ya, bukan osmosis. Jadi kalau osmosis itu salah. Jadi pertukaran oksigen dan karbonoksida dalam kapiler, darah yang ada di alfosmosis itu berjalan secara difusi, bukan osmosis. Jadi yang A ini tidak tepat. Kalau yang B ini tepat nih. Pertukaran oksigen antara alveolus dan pembuluh darah disebut pernafasan eksternal ya. Jadi eksternal, kalau yang dari darah ke jaringan atau sel itu namanya internal. Kemudian yang C, pertukaran gas pernafasan terjadi di jaringan tubuh dipanggil oleh tekanan parsial. Betul ya. D, jika tekanan CO2 di alfos 40Hg dan CO2 di dalam kapiler 46Hg, maka CO2 akan terbendipi dari kapiler ke alfosmosis itu ya. Jadi, pokoknya yang dipusi itu dari tinggi ke rendah ya. Jadi ini di kapilernya tinggi, di alfosmosisnya rendah. Jadi dari kapiler nanti ke alfosmosis. Oke, atau yang E, pertukaran gas pernafasan antara pembuluh darah dan jaringan tubuh disebut pernafasan internal. Betul ya. Oke, jadi jawabannya yang kurang tepat adalah yang A. Sudah dijawab di awal ya. Oke, berikutnya soal ketujuh. Ciri-ciri umum yang dimiliki oleh kelompok Aves di bawah ini kecuali, jadi yang bukan ya. A. Mempunyai proventriculus sebagai lambung kelenjar. B. Sistem repulsi bertindahannya satu ovarium yang berkembang. C. Krop atau inglucris merupakan pelebaran dari E. Rongkongan maksudnya ya. D. Mempunyai sakum pneumaticus atau kantung udara sebagai bentuk pulosan baru-baru. E. Memiliki ventriculus sebagai lambung pengunyah yang prosesnya dibantu oleh kerikil yang sengaja dimakan. Kira-kira yang mana nih. Jadi kita harus tahu dulu ya. Ciri-ciri Aves itu. Aves, sorry ya. Ciri-ciri Aves ini. Mempunyai sayap, dauntuk terbang, bernafas dalam paru-paru. Punya puni-puni udara atau sakum pneumaticus yang berfungsi menyimpan udara pada sawak terbang. Berdarah panas. Berkembang biak dengan bertelur. Pembuahan terjadi dalam induk bertindahnya. Atau internal fertilization. Jadi dari soal ke-7 ini jelas ya. Jadi yang tepat adalah yang D. Mempunyai sakum pneumaticus sebagai bentuk perluasan paru-paru. Berikutnya soal ke-8. Jaringan adiposum merupakan salah satu jaringan penyusun tubuh manusia. Jaringan tersebut memiliki ciri-ciri. A. Tersun atas jaringan ikat longgar yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan bakteri. B. Tersun atas jaringan ikat padat yang berfungsi melindungi tubuh dari serangan bakteri. C. Tersun atas jaringan ikat longgar yang berisi lemak sebagai cadangan energi. D. Tersun atas jaringan ikat padat yang berisi lemak sebagai cadangan energi. Atau E. Tersun atas jaringan ikat longgar. Tersun makrofag berperan menangkap partikel asing yang masuk ke dalam tubuh. Kira-kira jawabannya mana nih? Sebenarnya sudah gampang ya, jawabannya bisa langsung ditebak Oke, kita bahas bersama-sama aja Oke, yang disebut jaringan dipasum atau jaringan lemak Ini adalah jaringan yang tersunat Tersunat jaringan ikat longgar Kemudian berisi lemak sebagai cadangan energi Jadi jawabannya yang C Tersunat jaringan ikat longgar Berisi lemak sebagai cadangan energi Oke, berikutnya Berikut ini yang termasuk ke dalam penyimpangan semua hukum Mendel Kecuali, jadi yang bukan ya A. Atavismal B. Polymeri C. Kriptomeri D. Homeostasis E. Interaksi G Dikini yang mana? Oke ya, kita bahas bersama-sama Kita bisa langsung jawab ya Jawabannya adalah homeostasis Kenapa? Karena hematosis itu bukan berhubungan dengan ini Persilangan ya Jadi, homeostasis itu adalah proses dan mekanisme otomatis Yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan Agar tubuhnya berfungsi dengan normal Atau bahasa kitanya itu keseimbangan ya Kesetimbangan Jadi pokoknya proses-proses dalam tubuh itu harus seimbang Itu disebutnya homeostasis Oke, jadi homeostasis bukan penyimpangan semua hukum Mendel Jadi, jawabannya yang D. Homeostasis Berikutnya, soal ke-10 Motilitas dikendalikan oleh struktur aksonema yang disun oleh organel sel Yaitu A. Lisosom B. Mitokondria C. Badan Golgi D. Mikrotubul E. Reticulum endoplasma Jadi, kalau kita lihat ya Aksonema itu apa? Jadi, aksonema itu Adalah penggerak utama flagel pada sperma Terbentuk oleh mikrotubula Yang berasal dari sentriol pada inti sperma Jadi, yang disebut aksonema itu adalah Ini ya, tersusun dari mikrotubul Jadi, jawabannya yang D. Mikrotubul Oke, soal berikutnya Suatu peristiwa di mana suatu warna bunga yang dihasilkan dalam keadaan heterogigot Memberikan fenotip antara dominan homozygot dan resistif homozygot Jadi, keadaannya heterogigot Ini memberikan fenotip antara Jadi, fenotip itu antara dominan homozygot dan resistif homozygot Sehingga organus dominan homozygot akan memberikan warna yang lebih mencolok daripada organisme heterogigot Peristiwa ini disebut Nah, ini namanya apa nih? A. Dominasi penuh B. Intermediate C. Cryptomeri D. Polymeri Jadi, ini sebenarnya kalau kita ngomongin genotip yang persilangan Ini misalkan ada genotip yang heterogigot Ini dia pink Ini merupakan perpaduan antara merah, M besar-M besar yang homozygot Dengan yang putih yang recessive homozygot Jadi, ini dominan homozygot, ini resistif homozygot Jadi, ini hasilnya jadi pink, bukan merah, bukan putih Ini namanya sebenarnya adalah intermediate Jadi, ini jawabannya yang B. Intermediate Jadi, intinya adalah sifat perpaduan Oke, berikutnya soal ke-12 Tempe kedelai memiliki nilai gizi yang lebih baik daripada kedelai itu sendiri Penyebab perbedaan nilai gizi tersebut adalah terjadinya hal berikut Selama proses fermentasi oleh Rizopus Yaitu A. Pembentukan protein kompleks dalam kedelai B. Pembentukan vitamin B12 C. Penambahan nilai serat dan protein D. Pembentukan asam lemak esensial Atau E. Penambahan nilai serat dan lemak non-esensial Kira-kira yang mana nih? Oke, jadi sebenarnya jawabannya yang lebih tepat adalah yang B Pembentukan vitamin B12 Jadi, kalau yang A ini salah Karena harusnya proteinnya lebih sederhana ya Karena ada enzim-enzim dihasilkan oleh Rizopus Itu yang memecah protein kompleks pada kedelai Jadi, jawabannya bukan Jadi, ini yang tepat yang B ya Pembentukan vitamin B12 Jadi, nilai gizi tempe itu lebih baik daripada kedelai ini saja ya Oke Berikutnya, yang soal ke-13 Dalam glikolisis terdapat dua reaksi yang bersifat energonik Yaitu pada tahap perubahan pasangan senyawa Glukosa, glukosa 6-phosphat dan glukosa 6-phosphat menjadi fructosa 6-phosphat Atau B, glukosa menjadi glukosa 6-phosphat dan fructosa 6-phosphat menjadi fructosa 1,6-phosphat C, glukosa 6-phosphat menjadi fructosa 6-phosphat, dan fructosa 6-phosphat menjadi fructosa 1,6-dphosphat, atau D, fructosa 6-phosphat menjadi fructosa 1,6-dphosphat, dan fructosa 1,6-dphosphat menjadi gliseraldoid, misalnya glisaldehyde 3-phosphat, atau E, fructosa 1,6-dphosphat menjadi glisaldehyde 3-phosphat, dan gliseraldehyde 3-phosphat menjadi 1,3-dphosphat gliseraldoid. Jadi kalau kita ngomongin salah satu tahapan respirasi aerob, yaitu glikolisis Itu di dalamnya ternyata ada reaksi endogonik dan reaksi ekstergonik Jadi reaksi endogonik itu reaksi yang membutuhkan energi atau membutuhkan ATP Jadi ATP tidak dihasilkan, tapi dibutuhkan Kira-kira tahapannya mana? Kita lihat ya proses glikolisis Jadi glikolisis itu kan, tahapnya itu kan ada glukosa nih awalnya Nah glukosa ini diubah menjadi glukosa 6-phosphat Nah disini ada perubahan nih Yang tadinya glukosa tidak memiliki phosphate menjadi glukosa Ada satu phosphate yang nempel di karbon ke-6nya glukosa Karena glukosa itu termasuknya exosa atau senyawa yang berkarbon 6 Nah berarti disini ada muncul satu phosphate yang nempel di karbon ke-6 ini Dari mana? Otomatis dari ATP nih Jadi ATP-nya nanti dipecah menjadi ADP 3-phosphat menjadi diposphat, hilang 1-phosphat Nempel di ke-6nya glukosa Jadi namanya glukosa 6-phosphat Jadi ini yang pertama Kemudian nanti dari glukosa 6-phosphat menjadi fructose 6-phosphat ini Dia tidak mengalami perubahan phosphate Hanya perubahan struktur isomer saja Dari glukosa menjadi fructose Sama-sama hexa Sama-sama karbon Yes, so nyawa berkarbon 6 ya Kemudian nanti dari fructose 6-phosphat Dubah menjadi fructose 1,6 di phosphate Ini berarti ada perubahan phosphate lagi ya Jadi fructose 6-phosphat Nempel di kerabon yang ke-satunya fructose Berarti di sini ada nambah 1-phosphat yang berasal dari ATP ya Jadi menjadi ADP Jadi reaksi endogonik ini pada saat glukosa menjadi glukosa 6-phosphat Dan fructose 6-phosphat menjadi fructose 1,6 di phosphate Jadi jawabannya yang B ya Oke, berikutnya soal ke-14 Potensial air dalam adalah jumlah air yang terkandung dalam suatu sel atau jaringan tumbuhan Berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang potensial air adalah A. Dinding sel yang bersifat semipermeable mengatur jumlah air dalam sel B. Vakuola mempengaruhi kerja dinding sel dalam mengatur jumlah air dalam sel C. Vakuola mempengaruhi tekanan turgor yang menyebabkan aliran osmosis air dalam sel D. Dinding sel mempengaruhi vakuola dalam mengatur tekanan dalam sel Atau E. Dinding sel yang bersifat semipermeable mengatur tekanan turgor dalam sel yang menyebabkan aliran osmosis Kira-kira jawabannya mana dari soal yang ke-14 ini? Oke ya, jadi kalau dilihat dari soal ini Jawabannya adalah yang C Jadi, vakuola mempengaruhi tekanan turgor yang menyebabkan aliran osmosis air ke dalam sel Jadi, salah satu fungsi vakuola ini Mempengaruhi tekanan turgor Jadi, jawabannya yang C Berikutnya, soal ke-15 Pembentukan ekologi terbaru pada suatu wilayah Diawali dengan kerusakan di dalam ekosistem yang bersifat permanen Dan diawali dengan terbentuknya licens Proses ini disebut apa? A. Suspirasi primer B. Suspirasi sekunder C. Spesiasi D. Dispirasi primer Atau E. Dispirasi sekunder Kira-kira jawabannya apa? Oke, kita bahas bersama ya Jadi, kalau ada perubahan ekosistem atau ekologi Dari yang tadinya rusak kemudian muncul baru Diawali dengan licen itu disebut apa? Itu disebutnya adalah suksesi primer Jadi, suksesi primer itu adalah Proses yang terjadi ketika adanya kerusakan Yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total Dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dengan sebelumnya Jadi, licen ini berperan sebagai vegetasi perintis Jadi, vegetasi yang pionir Yang mengawali proses kehidupan yang ada di daerah atau lahan yang sudah rusak total Oke, jadi jawabannya yang A. Suksesi primer Oke, berikutnya soal ke-16 Berikut ini adalah tujuan pemberian pupuk hayati kecuali Jadi, pupuk hayati atau biofertilizer ya Apa? A. Meningkatkan unsur hara B. Meningkatkan pupuk kimia C. Menyehatkan tanah D. Membentuk hormon tumbuhan E. Menambah unsur anorganic tanah Kira-kira apa jawabannya? Oke, kita bahas bersama saya Oke, jadi pupuk hayati itu sebenarnya Pupuk yang di dalamnya itu banyak mengandung mikroorganismo Yang bisa menyuburkan tanah secara alami Yang menyuburkan lahan atau tanaman secara alami Jadi, jadi manfaatnya pupuk hayati atau biofertilizer ini Meningkatkan unsur hara Karena dengan proses-proses yang dilakukan oleh mikroorganismo itu Akan meningkatkan unsur hara secara alami Kemudian, meningkatkan pupuk kimia Otomatis ya Kalau unsur haranya secara alami sudah dibentuk Berarti pupuk kimianya bisa dikurangi Bisa diminimalisir Kemudian, menyehatkan tanah otomatis Jadi, kalau mikroorganismenya bisa tumbuh secara alami Dengan dikasih pupuk hayati Otomatis tanahnya akan semakin sehat Kemudian, bisa menambah unsur anon dari tanah Jadi, adanya pupuk hayati ini Atau mikroorganismo yang ditambahkan ke dalam lahan ini Dia akan mengubah zat organik menjadi anon organik Otomatis menambah unsur anon organik di dalam tanahnya Oke, jadi jawabannya yang bukan Yang kecuali berarti yang D Membentuk hormon tumbuhan Karena hormon tumbuhan itu Tidak perlu pupuk hayati Jadi, bisa dibini Bisa ditumbuhkan sendiri dari dalam tumbuhannya Jadi, hormon ini Kaitannya dengan tubuh-tumbuhannya sendiri Yang menghasilkan hormon Atau ada juga yang bisa ditambahkan dengan hormon lagi Tapi hormon yang dibuat secara sintetis Bukan melalui pupuk hayati Oke, jadi jawabannya yang D Berikutnya soal ke 17 Berikut ini contoh tumbuhan paku yang menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran sama Namun terdapat spora jantan dan betina Yang maksudnya jantan dan betina A. Mersilia krenatasa atau SP Likopodium Equestium debile Selleaginela Atau adiantum Kira-kira yang mana nih jawabannya Oke, kita bahas bersama-sama ya Jadi, tuaman paku itu kan tanaman yang menghasilkan spora Sama dengan lumut, dia termasuk sporopita atau tanaman penghasil spora Nah ini jenis tubuhan paku kalau berdasarkan sporanya ini ada tiga Ada yang disebut paku homospor, itu kalau memiliki spora sama secara jenis dan ukurannya Jadi bentuknya sama, jenisnya juga sama, itu namanya homospor, ini contohnya Lechocodium Kemudian ada juga paku heterospor, itu dia sporanya beda secara jenis Ada spora jantan, spora betina, tetapi memiliki spora berbeda secara jenis dan ukuran Jadi ukuran juga beda, jenisnya juga beda Jadi yang jantan biasanya ukurannya kecil, yang betina ukurannya besar Ini namanya, contohnya Marsilia krenata, jadi dia termasuknya paku heterospor Kemudian ada juga paku peralihan, kalau paku peralihan ini, peralihan antara hosospor dengan heterospor Jadi kalau dari jenisnya itu sama, beda, tapi dari bentuknya atau dari ukurannya itu sama Jadi ukurannya sama, bentuknya sama, tapi jenisnya beda Ada jantan dan betina, ini contohnya adalah Equistium debile Jadi jawabannya yang C, Equistium debile Paku ekor kuda Oke, lanjut berikutnya soal ke-18 Senyawa polutan yang mempengaruhi kehidupan biota dalam suatu lingkungan disebut A, serobiotik B, xenobiotik K, fortibiotik D, probiotik Atau E, prebiotik Kira-kira jawabannya apa ini? Oke, kita bahas bersama ya Oke, jadi kalau kita ngomong polutan, itu ada yang disebut dengan xenobiotik Jadi xenobiotik itu polutan atau zat asli yang mempengaruhi kehidupan biota atau makhluk hidup Jadi sebenarnya ini sudah jelas ya, jawabannya adalah xenobiotik Oke, berikutnya soal ke-19 Produk bioteknologi yang digunakan untuk meningkatkan perbaikan gizi buruk adalah A, golden rice B, pisang vaksin C, kedalai transgenic D, tomat tanpa biji C, suplemen spirulina Nah, kira-kira yang mana nih? Produk bioteknologi, tapi bisa meningkatkan perbaikan gizi buruk Oke, kita bahas bersama ya Jawabannya adalah golden rice Jadi golden rice ini sebenarnya adalah padi transgenic Hasilnya kiasa genetik yang beras dan mengandung beta-karotin Jadi warnanya agak ke-orin-orinan gitu ya Padi-orin itu adalah pro-vitamin A Pro-vitamin A ya Jadi ini bisa menambah gizi ya Terutama bagi anak-anak ya Karena bisa mengatasi kekurangan vitamin A Oke, jadi jawabannya yang A Golden rice Oke, berikutnya Soal ke-20 Bakteriodopsin merupakan struktur unik yang diberikan oleh kelompok monera Struktur selajukariot yang fungsinya beranalog dengan K-bakteriodopsin tersebut adalah A, tosianin, klorofil, picobilin, picobiliprotein, atau bakterio klorofil Kira-kira jawabannya yang lain Oke, kita bahas dulu ya Apa itu bakteriodopsin Nah, bakteriodopsin ini adalah protein pada arkeobakteria Yang berfungsi menangkap cahaya dan memindahkan protein melintasi membran dari sel Jadi intinya Ini tuh protein pada arkeobakteria yang bisa menangkap cahaya dan memindahkan ke membrannya Nah, ini analog dengan picobilin Nah, jadi picobilin ini ada pada Jadi termasuknya biliprotein merah Dan biliprotein biru, picocianin Ini ada pada alga biru atau pada jenis protista Eukaryot Ini fungsinya menangkap cahaya dan memindahkan energi ke klorofil A Jadi intinya bakteriodopsin ini analog dengan picobilin Jadi jawabannya yang C, picobilin Berikutnya soal ke-21 Berbeda dengan pembelahan metosis Pada pembelahan meiosis Akan dihasilkan sel anakan yang bersifat Haploid dan berterkadang diploid B diploid yang identik dengan sel induk C, haploid yang identik dengan sel induk Atau D, monoploid yang identik dengan sel induk Kira-kira yang mana nih Atau yang E, haploid yang tidak identik dengan secara genetis Kira-kira jawabannya man Oke, kita bahas bersama ya Oke, kalau kita lihat Jadi kalau kita lihat Ini pembelahan meiosis ini Pembelahan meiosis ini Ciri-cirinya ya Jadi termasuk pembelahan reduksi Yang terjadinya pada pembentukan sel kelamin dan spora Ya, jadi kalau pembentukan spora sama sel kelamin Ini termasuknya pembelahan meiosis Lebihnya adalah pembelahan mitosis Nah, ciri lainnya Pembelahan meiosis ini Dia menghasilkan kromosomnya haploid Atau tidak identik dengan sel induknya secara genetis Jadi jelas ya Jadi yang membedakan antara mitosis dan meiosis ini Kalau meiosis itu anakannya adalah haploid Dan tidak identik sel induk secara genetis Jadi jawabannya yang E Oke, berikutnya soal ke-22 Apabila tumbuhan mangga diperbanyakkan secara cangkok Maka akar pada tumbuhan cangkok tersebut berupa akar serabut Hal ini terjadi karena apa? A. Berasal dari aktivitas merisim sekunder B. Berasal dari aktivitas merisim primer dan merisim sekunder C. Berasal dari aktivitas merisim primer D. Berasal dari aktivitas merisim lateral E. Berasal dari aktivitas merisim interkalar Nah, kira-kira jawabannya yang mana nih? Coba dilihat dulu ya Oke, kita bahas bersama Jadi kalau kita ngomongin mencangkok Mencangkok ini adalah salah satu perkembang biakan secara vegetatif buatan Pada tanaman, terutama tanaman-tanaman di kotil yang memiliki kambio Jadi nanti prosesnya kurang lebih seperti ini ya Jadi ini tahap-tahapannya Jadi yang pertama dikupas dulu Ini jaringannya Nanti disisakan ini ada jaringan silamnya saja ya Jadi jaringan lainnya itu dibuang Kemudian nanti ditutup dengan tanah atau media lain Bisa serabut, kelapa, dan lain-lain Nah, ini muncul akar serabut itu kenapa? Karena dia itu ada aktivitas dari merisim sekunder Jadi ada aktivitas merisim sekunder yang pada ujung ini Membentuk akar-akar serabut pada tanaman yang sedang dicangkok Jadi jawabannya yang A ya Berasal dari aktivitas merisim sekunder Berikutnya Pertambahan tinggi tumbuhan didominasi oleh hasil pembelahan dan pembentangan Selasalah merisim berikut kecuali Jadi A. Apikal B. Interkalar C. Primer D. Nodus E. Sekunder Jadi kira-kira yang mana nih? Jawabannya Coba ditebak dulu ya Kira-kira jawabannya apa? Oke, kita langsung bahas bersama ya Oke, jadi Nodus ya Jadi kalau dilihat dari soal ini Jadi pertambahan tinggi tumbuhan didominasi oleh hasil pembelahan Jadi yang Kecuali ya Jadi yang bukan hasil pembelahan dan pembentangan sel Jadi yang bukan hasil pembelahan dan pembentangan sel Otomatis adalah Nodus Jadi Nodus ini Jadi ini bukan hasil dari pembelahan dan pemanjangan sel Kalau yang lainnya ini hasil dari proses pembelahan Jadi Nodus itu sebenarnya adalah Ruas pada batang tanaman Dimana akan tumbuh daun, tunas, dan capang Jadi dia tidak mengalami Proses pembelahan dan sebagainya Jadi jawabannya adalah yang D. Nodus Berikutnya Berikut ini adalah pernyataan yang benar Tentang anggota film E. Cino Dermata Kecuali A. Dianggap sebagai hewan bersimetri tubuh bilateral B. Fase larva yang memiliki simetri tubuh bilateral C. Memiliki colom besar bersifat A. Entrecolus bersilia Membuntuk ruangan perifiseral D. Bergerak dengan kaki ambulakral A. Atau E. Tubuh ditutupi zat kitin dan keras Sekiranya yang mana ini jawabannya Oke kita langsung saja ya bahas soalnya Jadi kita harus tahu dulu ciri E. Cino Dermata itu apa Jadi cirinya yang pertama itu di triploblastik Yang B. Simetri radial Ini dewasanya Larfanya bilateral Kemudian bergerak dengan kaki ambulakral Tubuhnya ditutupi zat kitin Jadi ini Kecuali Ini yang ditanya adalah kecuali Jadi yang kecuali itu berarti yang A. Dianggap sebagai hewan bersimetri tubuh bilateral Bilateral itu hanya pada larfanya saja Jadi kalau sudah diwasa itu Ya sudah radial Jadi salah nih Jawabannya A Oke Berikutnya Soal Ke 25 ya Makin tinggi tingkat resistensi suatu sel bakteri Terhadap antibiotik Tidak terkait dengan A. Adaptasi fisiologi B. Seleksi alam C. Farsia genetik D. Evolusi Atau E. Kekerabatan genetik Kecuali yang mana nih Oke Jawabannya adalah yang E. Kekerabatan genetik Jadi kalau dilihat dari adaptasi fisiologi Betul ya Jadi bakteri ini Kalau sudah bisa beradaptasi fisiologi Dia akan lebih resisten Kemudian seleksi alam Jadi biasanya yang resisten itu adalah Yang sudah mengalami seleksi alam Kemudian variasi genetiknya Itu berpengaruh Dan juga terjadi karena proses evolusi Yang bukan adalah kekerabatan genetik Jadi jawabannya adalah yang Oke berikutnya Soal ke-26 Tahapan berikut yang bukan Merupakan proses pengubahan glukosa Menjadi CO2 dan H2O Kira-kira yang mana nih Apakah A. Yang glikolisis B. Oksidasi pirufat C. Dekarboxylasi reduktif D. Siklus krep Atau E. Transfer elektron Oke jadi Tahapan yang bukan Ini tahapan yang bukan Merupakan proses perubahan glukosa Menjadi CO2 dan H2O Oke jadi Proses perubahan glukosa Menjadi CO2 dan H2O Itu ya Proses respirasi ya Respirasi aerob Jadi respirasi aerob itu Ya glukosa Yang dioksilisikan Menggunakan oksigen Ya Nanti diubah menjadi CO2 dan H2O Dan juga nanti ada ATP Ada energinya ya Nah nanti tahapannya itu Ada glikolisis Ada dekarboxylasi oksidatif Atau oksidasi asam pirufat Kemudian ada Siklus krep Dan ada transfer elektron Nah jadi tahapannya itu Ada 4 tahap Jadi kalau respirasi aerob Itu ada 4 tahap Tapi kalau respirasi anaerob Itu cuma glikolisis saja Ya Jadi Ini yang membedakan Antara respirasi aerob Dengan anaerob Jadi jelas ya Jadi nomor Soal ini Ketua puluh enam ini Yang bukan Berarti Yang D D karboxylasi reduktif Harusnya oksidatif Ya Jadi jawabannya yang C Oke Soal berikutnya Mikrografi suatu sel tikus Yang sedang membelah Menunjukkan adanya 19 kromosom Dan masing-masing Terdiri dari 1 kromatin Dari informasi tersebut Dapat diketahui Bahwa mikrografi itu Diambil pada fase Akhir sitokaris pada Measus 2 B Awal televasi Measus 1 C Awal provasi Measus 2 1 D Awal anafasi Measus 2 Atau E Awal provasi Measus 2 Oke kira-kira yang mana nih Oke Jadi disini Kata kucinya itu ya Ini 19 kromosom Ya Sel tikus Sekitar 48 ya Sekitar 38 ya Jadi kalau 19 berarti setengahnya nih N Ya N Kalau HN berarti haploid Nah Kalau haploid Kemudian disininya ada 1 kromatin Nah ada sih Berarti disini Udah di Measus yang kedua nih Ya Di Measus kedua Di anafase Mulai dari anafase Sampai televasse Nih ya Jadi kalau ini Akhir sitokinas pada Measus 2 Jadi ini kan ditanyanya Pada fase apa Jadi yang lebih tepat itu adalah Yang Ini Di awal Anafase Measus 2 Pokoknya Intinya Kalau di anafase ini Sudah terlihat Ada proses pembagiannya Jadi yang tadinya 2 kromatin Nanti disini Jadi 1 kromatin Ya tapi Sudah haploid ya Karena haploid itu Mulai terbentuk Di Measus 1 Di anafase 1 Oke Jadi jawabannya Yang D Berikutnya Kapang risopus Dianggap sebagai Kapang tingkat rendah Karena memiliki struktur A. Rizoid B. Chlamydia spore C. Hiva aseta D. Hiva vegetatif Atau E. Stolon Kira-kira yang mana nih Oke ya Jadi kalau Kita lihat ya Jadi Kalau ngomongin tentang Kingdom Fungi Fungi itu kan ada Askomikota Ini Jirinya Hivanya bersepta Ya Punya spora seksual Ada Zikomikota Hivanya tidak bersepta Punya spora Seksual juga Ya Tetapi ini Hivanya tidak bersepta nih Nah B. Chlamydia Kalau di Jigomikota Hivanya bersepta Punya spora seksual Atau Deutermikota Hivanya bersepta Tapi tidak punya spora seksual Jadi Ajarnya aseksual saja Nah Kalau dari sini Kalau dari lihat Kingdom ini ya Ini yang paling Imprimitif Yang ini nih Hivanya tidak bersepta Yang lainnya kan bersepta nih Ya Jadi Jadi Jigomikota Atau Rizopus ini ya Termasuknya Jigomikota nih Ini Dia termasuk Kapang tingkat rendah Karena Hivanya tidak bersepta Atau asepta Jadi Jawabannya yang C Ya Hivanya asepta Oke Lanjut Berikutnya Pernyataan berikut Yang tepat Menjelaskan Tentang Transkripsi adalah A. Transkripsi terjadi Di sitoplasma Sel eukaryot B. Transkripsi pada sel prokaryot Tidak simultan Dengan translasi C. Transkripsi Pada sel prokaryot Mengalami Spleisi D. Transkripsi pada sel prokaryot Mengalami penambahan Poli A dan K Pada kedua Usung RNA Atau E. Transkripsi Dan translasi Pada prokaryot Terjadi di tempat yang berbeda Oke Jadi kalau kita lihat Ya Proses transkripsi Ya Jadi kalau yang A ini Transkripsi terjadi Di sitoplasma Sel karyotik Itu salah Harusnya Di Inti sel Jadi kalau transkripsi Itu terjadinya Di inti sel Baru Kalau translasinya Di sitoplasma Itu kalau pada Sel eukaryot Kalau prokaryot Sama tempatnya Kemudian yang B Transkripsi pada sel prokaryot Tidak simultan Dengan translasi betul Jadi dia Tidak simultan Kalau yang Sel prokaryot Kemudian Yang C Transkripsi pada sel prokaryot Sorry Ini salah ya Jadi transkripsi pada sel prokaryot Itu harusnya simultan Dengan translasi Kemudian Transkripsi pada sel prokaryot Mengalami splicing Enggak Yang splicing itu Terjadinya di Eukaryot Ya Nah ini Baru ini benar Yang D ya Transkripsi pada sel prokaryot Mengalami pembelahan Poli A Dan CAP Pada kedua ujung MRNA Jadi Kejawabannya yang D nih Ya Kalau yang E Transkripsi pada transkripsi Pada prokaryot Terjadi di tempat yang berbeda Itu Salah Harusnya sama Jadi yang berbeda itu di eukaryot Ya kalau di eukaryot itu Transkripsinya di inti sel Transkripsinya di sitoplasma Tapi kalau prokaryot Itu sama tempatnya Karena kan Dia tidak punya membran inti Jadi tidak Tidak ada pembatas Antara inti dengan sitoplasma Oke jadi jawabannya yang D Jawabannya Oke berikutnya Yogurt dibuat dari susu Dengan kadar lemak Dan memanfaatkan salah satu Mikroorganisme streptococcus termophilus Yang berguna A. Menggubahkan susu B. Meningkatkan pH larutan C. Meningkatkan keasaman D. Meningkatkan citerasa susu Atau E. Menghambat pertumbuhan bakteri lain Nah kira-kira yang mana nih Jawabannya Oke kita bahas bersama ya Jadi streptococcus termophilus ini kan Salah satu bakteri Atau strain yang digunakan Untuk pembuatan yoghurt Ya kenapa dipakai Karena ternyata Bisa menghasilkan asetihid Yang memberikan aroma khas Pada yoghurt Jadi yoghurt itu punya aroma khas Dari susu ya Aroma susunya ini Yang menimbulkan adalah streptococcus Jadi jawabannya Yang D. Meningkatkan citerasa susu Oke nomor berikutnya Soal ke-31 ya Jika urin seseorang Banyak mengandung albumin Dan protein lainnya Berarti terjadi A. Kekurangan hormon insulin B. Kekurangan hormon glikogen C. Kerusakan alat fitrasi dalam ginjal D. Kemampuan reabsorsi neftron rendah E. Kerusakan total ginjal Oke kira-kira jawabannya yang mana Oke kita bahas bersama Jadi tahapan produksi urin itu Sebenarnya ada beberapa tahap Yang pertama ada yang Prinsip filtrasi Ini tahapan penyaringan Jadi penyaringan darah Yang terjadi di glomerulus Kemudian ini akan menghasilkan Urin primer Nah urin primer ini Tidak ada protein Dan juga sel darah Karena protein dan sel darah itu Termasuk molekul yang berukuran besar Yang kesaring di dalam glomerulus Sehingga setelah kesaring Setelah disaring Urin primer sudah tidak ada lagi protein Dan juga sel darah Kemudian urin primer diproses lagi Namanya reabsorsi Ini proses penyerapan kembali Terjadinya di tubulus proksimal Ini akan menghasilkan urin sekunder Nah yang diserap kembali Itu adalah Zat-zat yang masih digunakan Biasanya adalah Asam amino Protein Dan juga beberapa mineral Jadi disini Di urin sekunder Ini sudah tidak ada lagi Glukosa dan asam amino Karena sudah diserap Di bagian tubulus proksimal Kemudian proses berikutnya Adalah augmentasi Ini adalah proses penambahan Zat-zat di dalam tubulus distal Kemudian akan menghasilkan Urin yang sudah jadi Artinya urin ini Memang kandungannya adalah Kandungan zat-zat metabolisme Yang harus dikeluarkan Tapi disini masih Banyak mengandung air Sehingga nanti Akan dilanjutkan Proses penyerapan air Di tubulus kolektifus Jadi itu Beberapa tahapan Pada urin Pembentukan urin Jadi Kalau dilihat dari Nomor 31 Albumin itu protein Berarti dia sudah harus Kesaring Di dalam Glomerulus Jadi kalau dia lolos Berarti Ada kerusakan Di bagian Alat filtrasinya Atau Di bagian Glomerulus Jadi jawabannya adalah Yang C Jadi nomor 31 Jawabannya yang C Oke Berikutnya Nomor 32 Di bawah ini Data beberapa Hormon Ini ada Thyroid Stimulating Hormon TSH Tridotiroin Tridotiroin Luteran Hormon Oksitosin Fasofresin Dan Gonadotropic Hormon Nah pertanyaan adalah Hormon yang dikeluarkan Hipofisis anterior Adalah Nah apakah A123 B234 C456 D136 Atau Yang E245 Oke Kira-kira yang mana Oke Kita langsung Bahas Bersama Nah Hipofisis anterior Ini Hormonnya Itu ada ACTH Niprolaktin TSH Grontropin Dan Somatotrop Jadi Hipofisis itu ada Bagian anterior Ada bagian Posterior Nah bagian anterior Ini hormon-hormonnya ini Nah ini disebut Bagian yang Master of Gland Jadi Ketuanya para kelenjar Karena Hormon-hormon yang dihasilkan ini Mengatur kelenjar lain Atau merangsang kelenjar lain Oke ya Jadi Untuk nomor Sobat 32 Ini jawabannya adalah Yang D 1 3 Ini LH ya Dan juga 6 Gonadotropic Hormon Oke Berikutnya Nomor 34 Individu Bergenotip A besar A kecil B besar B kecil C besar C kecil Disilangkan Dengan Sesamanya Berapakah Peluang akan Dihasilkan Individu Bergenotip A besar B besar B besar C besar C besar Kira-kira Seperti apa A setengah B seperempat C satu Per delapan D satu Per enam Atau E satu Satu Per dua Lapan E satu Per satu Dua Lapan Oke Kira-kira Jawabannya Mana Sudah Bisa Ditebak Lo Oke Kalau Gitu Kita Bahas Bersama Sama Oke Jadi Ini Persilangan Antetri Hybrid Jadi Tiga Sifat Beda Ini Masing-masing Heterojigod Jadi Triple Heterojigod Ini Juga Sama Triple Heterojigod Nah Kalau Ada Heterojigod Seperti Ini Sebenarnya Untuk Menentukan Gametnya Mudah Tinggal Pakai Rumus Dua Pangkat N N Itu Adalah Jumlah Heterojigod Jadi Kalau Dilihat Tadi Gamet Ini Ada Berapa Nih Nah Yang Ditanya Itu Adalah Yang A Besar Berapa Oke Kita Lihat Dulu Caranya Bentukan Dulu Gamet Jadi Gamet Ini Ada Berapa 2 Pangkat 3 Karena Heterojigod Ada 1 2 3 Ini Juga Sama 2 3 Juga 8 8 Juga Nanti Baru Dikalikan Nanti Jumlah Keturunannya Itu Sekitar 64 Jadi Keturunannya 64 Yang Ditanya Yang Ini Yang G Seperti Ini Nah Berarti Kita Pecah Nih Nah Ini Kan Kalau Disilangkan Ini Dengan Ini Dulu Nanti Hasilnya A Besar A Besar A Kecil A Kecil A Kecil Nah Karena Kita Yang Ditanyakan Yang Ini Kita Nggak Perlu Sampai Selesai Juga Cukup Kesininya Lagi Nanti Tinggal C besar C kecil Degabung C kecil lagi Jadinya 1 2 1 C besar C besar C besar C kecil Nah Yang Ditanya Adalah Yang Ini Digabung Yang Ini Jadi Nanti Hasilnya Adalah Angkanya Dikalikan 1 1 1 1 1 Kemudian Ini Digabungkan Jadinya A B Nah Jumlah Keturunan Ada 4 Berarti 1 Per 64 Jadi Jawabannya Yang D 1 Per 64 Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Soal Ke 35 Perhatikan Ini Ada Reproduksi Sexual Dan Aseksual Dan Lain Memiliki Dilling Sel Memiliki Chlorofil Bersifat Ini Sel Berkembang Dengan Spora Merupakan Prokaryotik Merupakan Eukaryotik Mempunyai Metokondria Tidak Mempunyai RE Reticulum Endoplasma Ditanyanya Adalah Yang Membedakan Protista Dari Bakteri Jadi Perbedaan Antara Protista Jadi Yang Membedakan Protista Dari Bakteri Itu Apa A 123 B 234 C 256 D 369 Atau E 178 Oke Berarti Kita Harus Tau Ciri Ciri Protista Apa Kira-kira Jawabannya Mana Oke Sudah Bisa Ditebak Oke Kita Bahas Bersama Sama Oke Jadi Yang Membedakan Protista Dari Bakteri Yang Yang Pertama Reproduksinya Secara Aseksual Dan Seksual Jadi Kalau Protista Bisa Aseksual Kalau Bakteri Umumnya Itu Biasanya Aseksual Kemudian Eukaryot Kalau Bakteri Prokaryot Kemudian Mempunyai Mitokondria Kalau Bakteri Biasanya Tidak Memiliki Organel Lain Kecuali Ribosom Jadi Jawabannya Yang E 1 7 Dan 8 Oke Kita Lanjut Ke Soal Berikutnya Soal Ketiga Puluh Nah Oke Laki-laki Penderita Buta Warna Pada Suatu Wilayah Sebanyak 7% Maka Persentase Wanita Karir Dan Buta Warna Adalah Ini 13% Dan 0,049 Ini 93% Dan 7% C 13% Dan 49% D 0,30% Dan 0,49% Atau E 0,93% Dan 0,49% Ya Kira-kira Yang mana Oke Kita bahas Bersama-sama Jadi Laki-laki Buta Warna 7% Ya Diketahui Nah 7% Ini Berarti Key Key 0,07 Jadi Ini Dipersentasi Ubah Jadi Desimal Nah Kenapa Key Karena Laki-laki Buta Warna Itu Dia Hanya Memiliki X1 Jadi Buta Warna Itu Kan Dia Terpaut Chromosom X X1 Berarti Key Saja Bukan Key Kwadrat Kecuali Kalau Wanita Kalau Wanita Berarti Key Kwadrat Tapi Laki-laki Berarti Karena X Cuma 1 Dan Terpaut Nya 1 Berarti Key Sama-derane 0,07 Kemudian Ada Rumus Kesetimbangan Henry Wimberg Yang P plus Key Sama-derane 1 Dari Rumus Ini Kita Bisa Dicari P Nya Berapa Atau Ini Kalau Dikuadratkan Nanti Jadinya Gini P Kwadrat Plus 2P Key Plus Key Kwadrat Sama-derane 1 Nah P Kwadrat Ini Untuk Yang Normal 2P Key Untuk Yang Heterizigot Dan Key Kwadrat Ini Untuk Yang Homozygote Resesif Penderita Jadi Karena Buta Warna Ini Bukan Jadi Dia Hanya Memiliki X 1 Jadi Tidak Resesif Homozygote Jadinya Key 0,7 Nah Dari Sini Kita Bisa Ketau Key P Berapa Berarti 1 Dikurangi 0,07 Berarti 0,93 Nah Wanita Ketirinya Berapa Nah Wanita Ketirinya 2P Key Dari Rumus Ini Kita Bisa Dimasukkan 2P Key Berarti 2 Dikali P 0,93 Y 0,7 Nanti Jadinya 0,1302 Kalau Disederhanakan Jadinya Ecol Dipresentase 13,02 Nah Kemudian Wanita Buta Warnanya Wanita Buta Warnanya Itu Key Kwadrat Karena X Terpaut Chromosome X Wanita Itu X Ada 2 Berarti Harus Terpaut 2 Berarti Key Kwadrat Nah Ini 0,07 Key Kwadrat 0,7 Berarti Kalau Dikwadratkan 0,07 Dikwadratkan Artinya 0,00049 Kalau Dipresentase Jadi 0,49 Jadi 13,02 Sama 0,49 Persen Jadi Jawabannya Adalah Yang D Berikutnya Soal Ke 36 Sorry Soal Ke 35 Tadi Sekarang Ke 36 Berikut ini Merupakan ciri Tumbuhan Lumut Kecuali Jadi Habitatnya Di tempatan lembab dan basah Tumbuhan peralihan Antara talus dan kormus Kemudian Hanya terjadi Pertumbuhan Memanjang D Mempunyai rizoid Dan berklorofil Atau E Reproduksi aseksual Dengan Spora Diploid Kira-kira Jawabannya Seperti apa Oke Sudah bisa ditebak Oke Kalau gitu Kita bahas bersama-sama ya Nah Ciri tumbuhan Lumut itu Ini Pertama Dia tidak ada batang Daun dan akar Jadi Lumut ini Termasuk Peralihan Antara Talopita Dan kormopita Jadi Karena dia masih Peralihan Jadi biasanya Tidak ada batang Umumnya Tapi ada Daun dan juga Akar Tapi dia punya Rizoid Jadi akar Semua gitu Jadi Kemudian tidak memiliki Pumbu langkut Atau disebutnya Atracheopita Jadi tidak ada Silem dan juga Flumnya Seperti tumbuhan lain Kemudian Berklorofil Otomatis Karena yang namanya Tumbuhan itu Ya cirinya Berklorofil Bisa berfotosintesis Dan juga Menghasilkan Spora Haploid Jadi lumut Ini termasuk Sporopita Jadi tumbuhan Yang menghasilkan Spora Jadi tidak ada Buah Bunga dan juga Biji Tapi punya Spora Nah sporanya Haploid Kemudian Memiliki Rizoid Nah rizoid Itu sebenarnya Pengganti dari akar Karena lumut Ini tidak punya akar Jadi dia punya Rizoid Atau akar semu Disebutnya Jadi untuk menyerap Air dan juga mineral Kemudian Fase dominannya Adalah gametofit Jadi fase Yang Hidupnya Masanya lama Yaitu adalah Fase gametofit Jadi lumut ini Sementara gametofit Jadi fase dominannya Adalah Gametofit Kemudian hidupnya Di daerah yang lembab Dan juga basah Biasanya Oke Dari sini bisa kita Tembak Kita bisa jawab Bahwa berikutnya Merupakan ciri tumbuhan lumut Kecuali Jadi yang bukan Yang ini Yang E Reproduce aseksualnya Dengan spora Diploid Harusnya Ahaploid Dia bukan diploid Jadi jawabannya Untuk soal ke 36 Yaitu Yang E Berikutnya Soal 37 Dalam metagenesis tumbuhan lumut Generasi yang berkromosom Haploid Adalah A Tumbuh dari spora B Berasal dari sporangium C Menghasilkan spora D Memiliki masa hidup singkat E Tidak dapat Berfotosintesis Ya Kira-kira Yang mana Oke Kita bahas bersama-sama Nah Metagenesis lumut Ini kita ngomongin Metagenesis lumut Jadi Pergiliran keturunan rumut Jadi siklus hidup rumut Ya Ini diawali dari spora Ini spora Haploid Nah spora ini Kalau tumbuh di tempat yang cocok Dia akan Menghasilkan Atau Membentuk protonema Jadi dia berubah menjadi protonema Protonema juga haploid Ya Kemudian protonema akan berkembang lagi menjadi tanaman lumut Nah tanaman lumut juga termasuknya haploid Pokoknya yang tumbuh dari spora itu semuanya haploid Kemudian nanti lumut dia akan menghasilkan gamet anteridium jantan Ya Agap Beginannya archegonium Anteridium berkembang menjadi sperma Archegonium menghasilkan Ofum Ya Nanti kalau spermanya bertemu dengan ofum Atau melakukan proses pembuahan Ini akan membentuk zigot Ya Nah zigot ini sudah gabungan sperma dengan ofum Artinya haploid dengan haploid digabung jadi diploid 2N Nah kemudian nanti zigotnya berkembang lagi menjadi sporogonium Ya ini juga diploid 2N Nanti sporogoniumnya menghasilkan sporongium Ya diploid juga 2N Nanti sporongiumnya baru menghasilkan spora Ya Jadi ini siklus hidupnya Nah ini lumut ini Ya disebut fase gametovid Karena menghasilkan gamet Kemudian sporongium disebutnya fase sporovidnya Karena menghasilkan spora Ya Oke jadi seperti itu Ya Nah ini metagenesis dari lumut Nah kira-kira bisa dijawab ya Jadi nomor 37 Dalam metagenesis tumbuhan lumut Generasi sporovidnya adalah A memiliki masa hidup yang lebih dominan B berasal dari pertumbuhan spora C selalu berkromosom diploid D menghasilkan keturunan lebih fertil atau subur E dapat melakukan proses fotosintesis Jadi yang ditanyakan adalah generasi sporovid baik lumut maupun tumbuhan paku Oke kira-kira jawabannya yang mana? Oke langsung kita bahas bersama-sama ya Oke jadi kalau kita ngomong metagenesis lumut dan paku Ini kisah ada diagramnya ya Pokoknya intinya Sama-sama menghasilkan spora Sama-sama melakukan metagenesis Cuman bedanya Nanti spora yang tanaman paku Jadinya protalium Dan lumut jadi trotonema Nah ini protaliumnya langsung bisa menghasilkan gamet Ya Kalau ini jadi tumbuhan lumut dulu Berlalu jadi menghasilkan gamet Nanti dari gamet yang tanah betinanya Membentuk sigot Ini juga sama membentuk sigot Jadi teranggan paku Sporogonium Spora ya Spora ini juga sama ya Pokoknya intinya Disini ada fase gametovid Dan ini fase sporovidnya Ini fase gametovid Ini fase sporovidnya Nah Jadi perbedaannya itu Kalau disini fase dominannya adalah gametovid Yang ini fase dominannya adalah sporovid Ya Kemudian Kalau lumut tidak punya 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 rezoid Ini tidak punya rezoid Dan sebagainya Pokoknya intinya Lumut dan paku ini Dia ada sedikit perbedaan Ya Ini fase dominannya sporovid Ini fase dominannya gametovid Kayak gitu ya Tadi agak salah dikit Oke Kira-kira jawabannya Dalam proses metagenasi Tumbuhan lumut dan tumbuhan paku Genasi sporovidnya Jadi sporovid itu Yang menghasilkan spora ya Jadi kalau Yang A Memiliki masa hidup yang lebih dominan Sebenarnya sporovid yang punya Masa lebih dominan Itu cuma tumbuhan paku saja Kalau lumut enggak Ya Jadi bukan Yang berasal dari tumbuhan Pertumbuhan spora Nah Kalau yang berasal dari tumbuhan spora itu Gametovid Ya bukan sporovid Selalu berkromosom diploid Nah iya betul nih Karena Generasi sporovid ini kan Dihasilkan dari Pembuahan antara Sperma dan juga ovum ya Dari zigot Baru menjadi tanaman Generasi sporovid Jadi jawabannya yang C Selalu berkromosom diploid Oke Berikutnya Nomor 39 Kelompok tumbuhan paku Dapat dibedakan dari Tumbuhan lainnya Berdasarkan A. Tidak adanya ikatan Pembuluh dan biji B. Tidak adanya Bunga Dan buah dan biji C. Tidak adanya Daun yang sebenarnya Dan biji D. Tidak punya Bunga dan ikatan Pembuluh E. Adanya Pembuluh dan biji Kira-kira Jawabannya Apa? Oke Bisa dijawab Oke Kalau gitu kita bahas Bersama-sama ya Oke Ngomongin somal tumbuhan paku Nah ini ada sedikit perbedaan Dengan tumbuhan lainnya Paku ini termasuk Kormopita bersepora Artinya Tanaman yang sudah punya Ah patang Daun dan juga Bakar Tetapi tidak ada bunga Buah dan biji Jadi punyanya spora Kalau yang punya biji Itu namanya Spermatopita Kalau ini Sebutnya Sporopita Jadi kormopita Yang berspora Kemudian Tumbuhan lumut ini Membedakan dengan Tumbuhan lain Cidinya adalah Tracheopita Jadi dia punya Pembuluh angkut Sebenarnya Spermatopita juga Punya pembuluh angkut Tapi kalau lumut Atau berdipita Itu tidak punya Pembuluh angkut Jadi ciri tumbuhan paku Itu dia Kormopita bersepora Dan juga Tracheopita Nah disini Jadi perbedaan Paku dengan Tumbuhan lainnya Itu apa Nah ini Sebenarnya jawabannya Yang B Tidak adanya bunga Buah dan biji Karena Paku ini termasuk Kormopita bersepora Oke Jadi hasilnya Sepora ya Perkembang biaka Dengan spora Bukan dengan bunga Buah dan juga biji Oke Jadi nomor 39 Jawabannya B Berikutnya Nomor 40 Beberapa ciri Kormopita bersepora Adalah sebagai berikut Nah Berklorofil Daun muningnya Menggulung Akannya serabut Berperusifiki Tengah spora Memiliki Pembuluh angkut Ciri-ciri yang Membedakan antara Paku dengan lumut Adalah A 1 dan 2 B 1 dan 3 W 2 4 D 3 5 Kemudian E 4 dan 5 Oke Kira-kira Jawabannya Seperti apa Oke Langsung kita bahas ya Jadi Ini kita akan jelaskan Perbedaan antara Tumbuhan lumut Dan paku Jadi lumut dan paku ini Punya beberapa Perbedaan Yang pertama Kalau tumbuhan lumut Itu termasuknya Tumbuhan Peralihan Jadi Tadaritalopita Kormopita Jadi Kalau dilihat dari strukturnya Ini tidak punya akar Batang dan juga daun Sedangkan paku Itu termasuknya Kormopita Tapi kormopitanya Yang bersepora Jadi dia punya akar Batang dan juga Daun Nah Kemudian Ciri lainnya Untuk tanaman lumut Itu punya rhizoid Karena dia tidak punya akar Dia punya akar palsu Namanya rhizoid Yang fungsinya mirip Dengan akar Yang bisa menyerap Air dan juga Mineral Nah Kalau paku Otomatis Tidak punya rhizoid Karena Tidak Butuh lagi Karena dia sudah punya akar Kemudian Tumbuhan lumut Termasuknya Tracheopita Atau Tanaman yang tidak punya Pembuluh angkut Jadi tidak memiliki Silem dan juga Flum Sedangkan Tanaman paku Ini dia termasuknya Tracheopita Artinya Sudah punya Pembuluh angkut Di dalam tubuh tanamannya Sudah ada Silem dan Flumnya Kemudian fase dominannya Gametofit Sedangkan paku Ini fase dominannya Adalah sporofit Jadi fase dominan itu Adalah fase yang Mempunyai Masa hidup yang Lebih lama Oke Jadi ini perbedaan Antara lumut Dan juga paku Jadi kalau kita Lihat dari soal Ke 40 ini Ciri yang membedakan Antara paku Dan lumut Adalah D 3 dan 5 Jadi akarnya Serambut Karena punya akar Sedangkan Memiliki pembuluh angkut Kalau lumut kan Tidak punya Oke Jadi itu Untuk soal Kali ini Nanti untuk soal-soal Berikutnya Kita akan Ketemu di Video-video selanjutnya Oke Tukup sekarang saja Terima kasih